Halo guys, kolam waterboom ini banjir darah manusia. Semua orang teriak histeris dan ada yang muntah. Berbagai macam potongan tubuh manusia ngambang di kolam itu. Semua ini karena ada orang jahat yang pasang jebakan batang besi baja tajam di dalam peluncuran. Tapi dalam situasi seperti itu masih ada orang yang peduli untuk nyelamatin orang lain. Cowok ini memanjat tiang waterboom untuk menolong seorang bapak. Bapak ini coba bertahan supaya nggak kepleset ke dalam peluncuran. Cowok ini ngulurin tangannya untuk bantuin bapak itu. Tapi walaupun si bapak udah pegang tangan cowok ini sekuat tenaga, arus airnya terlalu deras. Jadi bapak ini nggak kuat nahan dan nggak punya pilihan selain ngelepas tangannya. Dia pun keseret arus dan meluncur. Dan kamu bisa bayangkan apa yang akan terjadi. Darah segar kembali nyembur keluar dari peluncuran di waterboom maut ini. Jangan sampai kita ngalamin kejadian kayak gini ya guys. Tulis komen amin dan subscribe.